Pemasangan bila terakhir Garuda di kantor Presiden Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur telah selesai. Senin 22 Juli 2024, pemasangan bila ke-4650 menandai selesainya pembangunan Garuda di kantor Presiden di IKN. Rampungnya pemasangan bila terakhir itu disampaikan pihak Kementerian PUPR. PLP Kepala Autorita UIKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyampaikan syukurnya usai rampungnya pelaksanaan pemasangan bila terakhir pembangunan Garuda. Alhamdulillah, malam ini kita akan melakukan melihat pelaksanaan pemasangan bila ke-4650 yang menandai selesainya pembangunan Garuda kita ini. Bila-bila sayap Garuda itu terbuat dari kuningan dan baja anti-korosi, produksi PT Krakatau Steel Persero TBK. Setiap bila memiliki berat rata-rata 0,3 ton sehingga total bobot Garuda IKN mencapai 1.398,3 ton. Pemasangan bila terakhir dan tertinggi dilakukan di sayap barat selubung Garuda. Proses ini merupakan bagian dari penyelesaian akhir gedung kantor Presiden di kawasan inti pusat pemerintah atau KIPP IKN. Selesaiannya pemasangan bila Garuda ini sekaligus menandai tahap penting dalam pembangunan kantor Presiden di IKN. Garuda raksasa tersebut diharapkan menjadi ikon yang melambangkan selangat dan identitas Indonesia di IKU Kota Baru. Penuntasan bila tertinggi sayap Garuda itu disaksikan langsung oleh Menteri Basuki dan Presiden Direktur PT Siluet Nyoman Warta, rupa yang merancang dan membuat bila-bila tembaga membentuk sayap Garuda. Terima kasih. Terima kasih.